Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Sang Petani Pada kesempatan kali ini saya berada di sebuah kandang Milik salah seorang peternak di Banjar Negara Tepatnya di desa Kota Wuluh, Ketamatan Bawang Salah satu hal yang unik di dalam peternakan ini adalah Kambing-kambing ini hanya diberi makan rumput liar Namun keberadaan ternaknya tidak kalah gemuk dengan kambing-kambing yang diberi pakan dengan legum Atau istilah banjarnya itu ramban Oke sahabat Tani pada kesempatan kali ini saya akan bertemu dengan peternaknya langsung Itu Mas Mul Yang pemilik kandang daripada peternakan kambing ini Apa kabar Mas Mul? Alhamdulillah baik Mas Ini sore ini lagi ngasih pakan dengan apa ini Mas? Ini pakan rumput biasa Mas Rumput biasa Kok rumput biasa tidak menggunakan legum? Sebenarnya kita selang-seling apa ya? Bahasa Jawa ini selang-seling Karena satu kesediaan ya Kesediaan rumput liar kayak gini itu lebih banyak Kalau legum kadang kita nanem harus menunggu Jadi katakan panennya ya Nah kenapa pakai ini? Ini sebenarnya buat cemilan Kayak buat karena kambing kan hewan pemamah biak ya Dia harus kesediaan seratnya juga tinggi Kenapa dia juga gemuk? Karena satu jam sebelum kita kasih rumput Sebenarnya kita ada tambahan pakan tambahan itu pakan kering Oh pakan kering Nah ini justru yang akan saya tanyakan Dengan rumput yang seperti ini Tapi kambingnya kok lumayan gemuk dan mulus Seperti kambing-kambing yang diberi pakan legum Berarti ada trik-trik tersendiri untuk pemberian pakan ini ya Mas? Ya betul lah Satu pemberian konsentrat sebelum Sebelum rumput lah hijauan Sebelum hijauan Terus ada trik lagi yang bisa dibagikan ke teman-teman peternak Selain konsentrat atau waktu atau apa? Sebenarnya kalau sama sih Kayak hewan manusia pun Sebenarnya harus pola makannya itu sebenarnya teratur Mas Kayak pagi itu mereka sarapan Pagi sarapan aja sebenarnya Sarapan pun secukupnya Sarapan secukupnya Siang Nah karena mereka hewan aktifnya malam Jenis-jenis hewan Kambing terus hewan Rumansia kan Itu hewan yang aktif makan malam Jadi paling banter makan itu malam Mas Nah jadi Jam pakan sangat menentukan jam makan Jadi harus misalkan biasa Sarapan pagi jam 7 ya Kita kasih makan jam 7 Jam sudut terus Sore kasih makan jam 4 Kita kasih makan jam 4 itu Konsentrat Ya kita jam 4 Konsisten jam 4 Kalau siang biasanya mereka tidur Kalau sedikit lapar Teriak-teriak Biarin aja Mas Ini orang jauh Ini orang jauh Tuman di sini Mas Jadi polanya malah rusak Nanti pola makannya Nah Lebih konsentrat Baru jam seginian nih Ini sekitar jam 5 Jam 5 lebih kita kasih Jadi hijauan Kenapa hijauan Karena Rumansia Mau gak mau dia harus Pakai hijauan Mas Biar perutnya gak terlalu Apa ya Panas atau kering Mas Basicnya dia soalnya Pemamah biak Gitu Terus ada keuntungan apa Atau kelebihan apa Bagi teman-teman petani Peternak Indonesia khususnya Dengan menerapkan pola seperti ini Mas Dengan rumput liar biasa Tapi ternyata kambingnya gemuk-gemuk Satu tetap Kambing Ya gemuk lah ya Kambing gemuk Terus Apa Lebih Fresh juga Kambingnya Lebih sehat Karena nutrisinya terpenuhi Karena tercukupi dan terpenuhi ya Mas Dari Apa Pakan kering Plus rumputnya Berarti ada beberapa poin ya Mas Antara Pemberian konsentrat Hejauan Walaupun tidak legum Dan Jam pemberian pakan Harus konsisten Konsisten Kalau ingin Mendapatkan Ternak yang seperti ini Yang tentunya Dengan biaya operasional Yang sangat murah Karena yang kita gunakan adalah Rumput Rumput liar Oke Mudah-mudahan Menjadi Inspirasi Bagi teman-teman Peternak Indonesia Tidak perlu Dengan legum Trik Ternak Seperti ini Hanya dengan rumput biasa Kambing sudah gemuk Ini ada berapa ekor Mas Mul? Ada Lima Sama Ini Domba Dombanya Empat Berarti ada Sembilan Ekor Oke Terima kasih Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh